hai oke teman-teman kembali lagi di channel ini dan kali ini gua mau bahas line up dari tim gua yak di sini gua menggunakan tiga orang utama yang pertama adalah auju sebagai setter Sunjai sebagai middlebocker dan osik menjadi Wingspiker gua Oke jadi pertama kita bakal bahas setter ini setter gua memiliki tinggi 216 cm dengan rank A plus guys nah di sini setter gua memiliki style speed devil all speed dengan statnya sebagai berikut ateknya gua upgrade sampai 150 differentnya 140 jumping 120 dan speednya 155 di sini gua maksimalin speednya karena itu menjadi nilai plus untuk setter gua yang satu ini guys jika gua menggunakan setter dengan style all speed atau speed devil ini itu sudah menjadi konsekuensinya kalau kita harus berebut bola atau spike dengan middle blocker kita jadi strategi yang gua gunakan disini adalah menggunakan middle blocker yang juga miliki kualitas yang bagus middle blocker gua adalah Sunjai tinggi badannya 208 cm dan ranknya A plus guys dengan statistik sebagai berikut ateknya 140 defense 155 jumping 145 dan speednya 110 nah disini gua nggak terlalu mentingin untuk speednya yang yang penting attack dan defense itu bisa balance atau seimbang sehingga lebih mudah untuk kita melakukan penyerangan dan juga melakukan pertahanan juga tidak akan terlalu mudah tembus kenapa dia harus kuat dalam defense karena untuk wingspiker gua untuk wingspiker gua menggunakan osic at least dia tinggi badannya 209 cm jadi kalau kalian perhatikan ketika pemain yang gua pakai ini tinggi badannya balance tidak ada yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih pendek jadi semuanya seimbang guys dan rangenya semua A plus oke karena gua pengen hasil yang maksimal juga nah untuk osic ini gua udah upgrade attacknya 155 poin defense 140 jumping 155 karena ini merupakan saran dari salah satu subscriber kita juga dia nyaranin agar jumpingnya juga tinggi untuk wingspiker sebelumnya gua mikir kalau misalnya kita sampai tinggiin itu jumpingnya itu bakal miss terus saat melakukan blocking ternyata itu juga kelebihannya saat melakukan spike guys jadi kita bisa melakukan spike yang tinggi-tinggi dan speednya ini lumayan rendah yaitu 115 poin nah mengenai quick spike atau minus tempo kerangan tempo minus sorry guys agak miss dikit nah itu sebenarnya gua berinspirasi dari film atau anime ini haikyu yang kalian tahu kan itu adalah pemerannya Hinata Hinata sebagai middle blocker kalau nggak salah ya middle blocker dan dia wait wait middle blocker apa wingspiker ya gua juga rada-rada lupa guys soalnya sesekali aja gua nonton nah dia dia kan sering melakukan kesalahan gitu tapi keunggulannya dia adalah di speed atau kecepatan nah dia nggak sengaja tuh memanfaatkan kecepatannya untuk melakukan serang tadi ketika link spiker kita melakukan quick spike atau serangan tempo minus ini kita harus melompat lebih cepat sebelum middle blocker kita melakukan chance ball nah dengan begitu kita bisa dengan mudah langsung melakukan quick spike guys ya seperti itu jadi sebelum dia melakukan pas yang bawah kita harus melakukan spike secara bersamaan dan menggunakan timing yang tepat juga oke sebenarnya untuk melakukan serangan cepat itu kita harus memposisikan setter berada di ujung tombak guys atau di dekat net maka dari itu setter ini akan mengumpan langsung ke depan guys jadi kita harus langsung bersiap-siap di depan net untuk menjemput umpan manja dari setter kita setternya gue lebih seneng pakai quick spike sih guys karena itu memberikan efek kejut buat pertahanan lawan kalau kalian bagaimana guys bisa komen dibawah ya komen aja langsung di kolom komentar kalau kalian ada saran atau kritikan langsung gue bakal baca pastinya guys ya oke jadi segitu dulu untuk video kali ini teman-teman kalau kalian ada saran dan kritik bisa langsung ketik di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan notif dari channel ADXA terimakasih sudah menonton guys happy watching dan see you next video bye bye selamat menikmati